Shalom, di antara kita tentu tidak seorang pun mau dikatakan bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak mau berubah, tidak mau mendengar nasihat dan merasa paling benar. Orang bodoh belum tuntuh orang bebal, tetapi orang bebal selalu melakukan kebodohan. Amsal 26, Ad 6-8 mengatakan, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Orang bebal pada dasarnya tidak bisa dipercaya. Pesan yang kita titipkan melalui dia bisa berubah dan bahkan akan berpahalik mencelakakan kita. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang lumpuh. Perkataan bijak yang diucapkan oleh orang bebal tidak berguna dan sia-sia karena tidak sesuai dengan perilakunya. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Orang bebal juga tidak layak mendapatkan penghormatan karena dengan kekuasaannya dia akan menekan kebajikan dan menyokong kefasikan. Karena hikmat Allah tidak ada pada dirinya. Tuhan Yesus memberkati.